Intro Saya Hernanda Agung, General Manager Golden Palace Hotel Lombok mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV sebagai TV streaming pertama di Nusa Tenggara di Barat GetTV, Inspirasi Bersama Buka jendela, dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Terima kasih Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Pagi bro Selamat pagi pemirsa Kami Pagi, pagi, pagi Oke, selamat pagi Selamat pagi pemirsa Berjumpa lagi bersama kami di GetMorning Saya dengan nama Yusuf Saya Bebeh Dia Bubur Bebeh Bubur Kami dari GetMorning GetMorning, bumbu kacang hijau Bubur Kali ini GetMorning Menampilkan berita-berita Atau membacakan berita-berita yang sangat luar biasa Tunggu sekali Luar biasa Yang bisa menjadi Semua pemirsa yang ada di rumah Pagi ini kita akan menyuguhkan rangkaian Bagaimana berita-berita terunik Teraneh Inspiratif Dan tentunya terhangat Hanya di GetMorning Morning Kita akan menyajikan berita luar biasa Tenang, ini untuk para pemuda Buat teman-teman semua Motivasi teman-teman semua Pertama Berita pertama Berita pertama Masa romantis sekali Saya manggil Bebeh Bebeh Aduh Dan mereka ini Potong Bebeh lagi nih Bergetin nama ini Bebek Potong Bebeh Angsa Angsa dikual Ini informasi buat pemirsa Yang ada di rumah Bahwa Pagi ini yang bikin Gempar masyarakat Nusa Tenggara Barat Khusususnya Dan secara umumnya Masyarakat Indonesia bahwa Dimulai dari Awal November kemarin Itu Sudah digelar Razia zebra Di seluruh Indonesia Secara serentak Nah di Nusa Tenggara Barat Bebeh kemarin Kena razia apa enggak? Saya kena razia di New York kemarin Kebetulan Orang puasa jalan-jalan di sana Kemudian gara-gara dia Lupa pakai celana Lupa pakai celana Jadi yang ditilak Itu razia orang jelek Jadinya dilolosin gitu ya Masa sih Kemarin ada razia orang ganteng Eh tangkap saya Sama saya juga Nasib kita memang Kalau nasib orang ganteng Iya emang gitu Lalu luar besok Oke Ini bicara tentang razia Di Musa Tenggara Barat Khususnya Menjelang Hari ini Merupakan Oh iya Hari ini apa hari kemarin? Hari ke situ Hari kemarin Hari ke sini Hari ke sini Iya hari ke sini Hari ke sini ya Hari kemarin merupakan Hari terakhir Razia rangkaian Razia yang digelar oleh Apalat kepolisian Iya jadinya Di informasi yang kita terima Di salah satu Channel Terpercaya tentunya ya Di Lombok Info Sepekan operasi razia Sebanyak 1246 pengendara Terjaring razia Wow banyak banget ya Itu Musa Tenggara Barat Khususnya di kota Mataram Ini dari seribu orang ini BMP masuk gak? Kebetulan saya punya sim lengkap , sim surat izin mengemudi lengkap SNK punya motor yang gak punya Saya pakai peda Jadi gak pernah ditilang Nah jadinya di Nusa Tenggara Barat Tercatat sebanyak 1246 orang Terjaring dengan rincian 874 kendaraan di silang Dan 372 hanya mendapatkan teguran Nah ada yang menarik nih Be Apa? Kemarin Waktu Razia Ada cerita menarik Itu ada oknum pelajar Pada seorang pelajar Waktu Razia Kena tangkap Bahwa narkoba Nah itu gimana menurutnya Be Aduh Apa ya? Tenggak disayangkan Tenggak disayangkan sebenarnya Ini membuat malu orang tuanya Membuat murugurunya Dan membuat malu dirinya sendiri Jadinya buat kalian para pelajar Khususnya Selama kita masih mengenang pendidikan Berikan yang terbaik Pemuda Berespresi Melakukan Suatu hal yang positif lah Jangan terlalu banyak Melakukan Itu hanya gengsi Oh Jangan salah teman-teman Jadinya kita harus Pintar-pintar memilih teman Terlalu Saya belum pinter memilih teman Masalahnya ini Be Kita teman apa enggak? Enggak Nanti kita ketemu nanti Baru pulang Siapa namanya Be? Leonardo Leonardo Ya mungkin buat teman-teman Pemuda ini Buat teman-teman Yang bajang-bajang Istilahnya Ya bajang-bajang Saya tua-tua ini Buat teman-teman Yang bajang-bajang Dimanapun teman-teman berada Apa ya Lakukan sesuatu itu Selama teman-teman Ada disitu Lakukan suatu hal yang positif Yang berguna Buat orang lain Jika teman-teman Tadi ya Tadi Tadi Sebenarnya bukan hanya untuk Apa ya Banyak yang teman-teman Yang kita nilai itu Karena gengsi Itu karena apa Buat teman-teman semua Jangan rusak masa muda Jangan rusak generasi Karena bagaimanapun Kita semua adalah Penerus-penerus bangsa ini Memang pagi-pagi ini Kita harus mandi Udah mandi tadi? Berapa kali seminggu Seminggu Seseh hari itu sampai tujuh kali Tujuh kali Itu tujur kata apa tujuh kali? Tujur kata Tujuh kali mandinya Luar biasa Ini Ini gak heran Kalau wanita pada kabar Dimana Luar biasa Oke Kemudian Razia ini juga Udah di Apa ya Di tempat-tempat berbagai titik Sebenarnya di kota Mataram Terutama Sampai malah disuruh Indonesia Ini karena memang Ditujukan kepada Pengendara-pengendara Yang belum melihat surat-suratnya Kemudian yang Tidak taat terhadap Lalu lintas Makanya Anda harus taat Sama saya Biar saya gak razia Dan juga banyak mungkin Yang kita lihat Sebenarnya yang banyak Menyimpilkan tentang Penggunaan helm Banyak yang Menyimpilkan penggunaan sim Banyak yang Menyimpilkan penggunaan snk Dan banyak Menyimpilkan penggunaan motor Stnk Apa? Stnk Dan juga banyak Bahwa teman-teman Yang mungkin Yang merasa rumahnya dekat Seenaknya saja Memakai Itu omari itu biasanya Iya omari itu biasanya Itu kameramen kita Sekaligus Tapi disana Om Yang di rumah Maaf om ya Sabar om Sabar om Sabar Sabar Ini banyak yang menyimpilkan Sampai-sampai Walaupun rumahnya dekat Apa Siapapun kita Apapun kita Mau manusia Mau apa Jadinya deranjat apapun Mau polisi apa Tetap kita harus Taat sama Aturan Jangan sampai dilanggar Aturan itu Karena bagaimanapun Aturan itu dibuat Buat teman-teman semua Itu tidak lain Dan tidak bukan Hanya untuk bagaimana Bisa mentertibkan Bagaimana kita bisa Apa ya Jadi tempat yang aman Tidak ada penyelagunaan Kalau kita pergi kewisata Nah kita pergi kewisata Misalnya mau kemana Harus lengkap Kalau bebe Favorit wisatanya dimana Ingat ya Ingat sama mantan ya Move on bro Kejamanlah move on Kejamanlah Masih ingat pantai sama mantan Kalau tempat wisata di Lombok ini Semua tempat di Lombok ini Tempat wisata Hampir semua tempat Tidak ada di Lombok ini Lombok Utara Lombok Mataram Eh bukan Lombok Mataram Lombok Timur Lulus SD itu jelas ya 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 Ya hampir semua tempat Di wilayah Lombok ini Rata-rata merupakan Desa wisata Jangan di Lombok saja Di semua tempat Sebenarnya di Indonesia Ini adalah surga kecil Lomboknya surga kecil Yang ada di Indonesia Bajanya kita harus Kelan, kelan, kelan Sabar, sabar, sabar Jasa ke semangatnya Indonesia itu Indah Kalau di Kalau di Lombok Utara Lombok Utara Sendang gila Ada sendang gila Ada terus Di Pantai Sire Ada Unit Terawanan Terbaru sekarang Katanya di wilayah Tanjung sana Di wilayah Tanjung sana Ada rumah Hobbit Di sana Belum tahu Hobbit itu kan Makhluk yang kecil Kecil Eh saya tinggi loh Saya tinggi Nah kemudian Berbicara tentang wisata Kalau BMS sendiri Biasanya wisata pergi sama siapa Udah mengarahin ya Udah Udah Lanjut Lanjut Nah dan juga Misalnya di Lombok Tengah Banyak sekali tempat-tempat wisata Yang menarik Tentunya Yang akan membuat Para wisatawan Baya manca Lokal maupun manca Negara Gak akan Merasa apa ya Jadinya betah tinggal di Lombok Ada kesan-kesan tersendirinya Berarti Kalau kita lihat-lihat Sekarang itu Semakin lama Semakin lama Banyak tempat wisata baru Ini temukan ya Betul Luar biasa ini Ini harus kita tetap dukung Lestarikan Makanya Lombok itu terkenal Bukan hanya Di Indonesia saja Betul Tapi Lombok itu terkenal Sampai seluruh dunia Nah ini ada satu berita Ini dari Channel Kanal NTB Ini dari Website dari Kanal NTB Ini Untuk mendukung Pengembangan Pariwisata Ada Tari Dulang Pesaji Modal Besar Lombok Barat Jadinya Tari Dulang Pesaji Modal Besar Lombok Barat ini Mendukung bagaimana Pengembangan Pariwisata Di NTB Kita harus apresiasi ya Itu bacaannya Pak Tari Dulang Pesaji Saya bilang apa tadi Tari Dulang Pesaji Modal Besar Nama tariannya itu Tari Dulang Pesaji Doang Gak lulus TK ini Gak ada kopi Pada sedalem Kita bacakan dulu Dari Gili Menang Dari Kanal NTB Salah satu website Terpercaya tentunya Dan teraktual Di Kabupaten Lombok Barat Memiliki Modal Besar Untuk Promosi Di Wisata Selain Keindahan Alam Lombok Barat juga Memiliki Banyak Situs Bersejarah Ritual Budaya Dan Aneka Tarian Nah kemarin Tari Dulang Pesaji Itu ditampilkan Pada Acara Festival Desa Nah disana Ini untuk mendukung Bagaimana Kemudian Promosi terhadap Pariwisata NTB Jadi kita harus mendukung Hal-hal yang mendukung Bagaimana Kemudian Pariwisata NTB Itu harus terjadi Jokras Nge-repet Iya Sebenarnya Buat Pemerintah juga Harus bisa Memberikan motivasi Memberikan dorongan Terhadap Sebenarnya Kalau Saya dari Masyarakat Banyak Pemuda-pemuda NTB Itu Yang sebenarnya Teramat Sangat mencintai Daerahnya Sampai dia membuat Kemarin Kalau tidak salah Itu ada Sampai Internasional Tidak nasional Membuat sepatu Dari Sepatu dari Motifnya itu Adat sasak Itu luar biasa Makanya Kita harus kembangkan Kreatifitas Kreatifitas yang dimiliki Jiwa kesenian Nah bukan hanya Dari Lombok Barat Di Sumbawa juga Ini Bih ya Di Sumbawa Wakil Gubernur Lusa Tenggara Barat Bapak Muhammad Amin Yang terhormat Bapak Hormat Bapak Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Pak saya Saya Pak Ini Pak Sudah Pak Jauh Gak usah didengerin ya Beberapa waktu lalu Pak Wakil Gubernur Lusa Tenggara Barat Membuka Pawai Budaya Tajang promosi wisata juga Yang ada Di Pulau Sumbawa Jadinya Ini sekaligus Sebagai acara Untuk memperingati Selamat hari lahir Buat Taliwang Taliwang Ada di Sumbawa Semoga Dengan Hari lahirnya ini Semoga Tetap Daerahnya Semakin sukses Semakin maju Tetap menampilkan Yang terbaik Buat NTB Pariwisatanya Semakin maju Tentunya Apa lagi Be Dan tetap Menjujung Kearifan lokal Kearifan budaya lokal Keluar 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 Saya gak keserupan Pak Kearifan budaya lokal Karena kearifan budaya lokal Itu Buat yang di NTB Buat teman-teman semua Yang harus teman-teman tahu Sebenarnya Kearifan budaya lokal Itu Di NTB Masih dipegang teguh Sebenarnya Jadinya Makanya kita tuh Sampai mendapatkan Predikat Wisata-wisata Terbaik Sebenarnya Karena Kenapa Karena dari Segi Budayanya NTB Dari segi Perwisatanya NTB Dia masih memegang Teguh kearifan Kearifan budaya lokal Tersebut Makanya NTB itu Khas Originalitas Nah buat kalian Para pemirsa yang Ada di luar Wilayah Dusa Tenggara Barat Kalian rugi Kalau tidak mengunjungi Pulau Lombok Ataupun tentunya Provinsi Dusa Tenggara Barat Dek Jateng 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 Lombok Laun Dek Bile Ule Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Oh siap Oke Luar biasa Nanti kita tunggu Dari drummer kita ya Iya Itu Be Jadinya Buat kalian Ya bawa-bawa wisata Dimanapun Tentunya Lombok ini Tidak akan Habisnya Menyajikan wisata-wisata Menarik Luar biasa Perlu diketahui juga Teman-teman Sampai-sampai Hebatnya Di Lombok itu Rinjani itu Juga termasuk Geopark Termasuk Geopark Geopark Kenapa Diburang Geopark Mas 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 Di dasar Selio Sabar Rinjani itu Diburkan Geopark Sponsor Sponsor Gopark Tidak semua Gunung Di Indonesia Dikatakan Geopark Sebenarnya Tapi Rinjani Termasuk Geopark Kerana Memang Masih Banyak Hal Yang Memang Diprioritaskan Masih dilihat karena Kearifan budaya lokalnya Dari tekstur batuannya Lengkap disana itu sebenarnya Terus ada di Gili juga Sekarang di Sumbawa juga Masih Gunung Tambora Untuk membahas itu Kita punya program Di Gate TV Ada namanya Gate Explorer Gate Explorer Jadinya di Gate Explorer itu Akan membahas bagaimana Wisata-wisata baru Wisata-wisata yang belum pernah terjamah Dan belum diketahui oleh pemirsa Benar Kita akan mengeksplore gimana Lombok Wisata Lombok tentunya Jadinya di Gate Explorer itu nanti kemarin Kita pernah ngeksplore Ada satu surga yang tersembunyi Salah satunya di Lombok ya Di Lombok Tengah Di Kute Kemarin kita dari teman-teman tim Gate Explorer Sudah kesana Dia mempromosikan Oh ternyata Ini wisata-wisata baru lagi Nah itu Kita punya program Gate Explorer Buat kalian pemirsa yang Pengen tau dimana Letak wisata menarik Unik Terbaru tentunya Dan keren Dan juga di Gate itu Bukan hanya sekedar itu saja Dia menampilkan banyak kesenian-kesenian Seperti yang ada di Gate Corner Gate Corner itu menampilkan Pertunjukkan seni Ada tari, ada musik, ada banyak sebenarnya yang lain Tentang bagaimana kreativitas-kreativitas Baru pemuda Semangatnya gitu loh Gak bisa Get morning Semangat pagi Nah gitu Membanyak serila-serila Banyak Program-program yang sangat luar biasa di Gate itu teman-teman Makanya saya tetap Tetap di Kipo-in ya Dikipo-in ya Jadinya dan jangan lupa Tetap kunjungi kanal streaming kami Di Youtube Di Facebook Di website Jadinya dan jangan lupa subscribe juga Jadinya dan jangan lupa subscribe juga Betul Ya Kemudian Kita berbicara masalah Tentang Kita berbicara sedikit masalah tentang bagaimana Tentang Wisata Tentang budaya Kearifan budaya dulu Kearifan budaya Kearifan budaya Paham gak sih? Paham gak sih? Tentang kearifan budaya lokal itu apa sebenarnya? Tentang kearifan budaya lokal itu adalah Bagaimana dia itu adalah Tentang budaya Atau tradisi Atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan dulu Yang masih diterapkan hingga saat ini Contoh seperti kearifan budaya lokal itu ada merari Menyongkola Merari Bek kapan kita misalnya? Belum laku lah kalau ini Sama kayak abang sumadi kita yang di rumah Abang sumadi Abang sumadi Belum laku-laku juga Tabar Itu merupakan kearifan juga Kearifan budaya lokal Itu yang memberikan sebuah tanda Atau memberikan sebuah rasa Kemensain Kemensain Kebar TNTB itu seperti itu Makanya banyak karifan-karifan budaya lokal yang masih diterapkan hingga saat ini Dan kita sebagai generasi muda yang ada di sebelah sini Jangan gengsi lah Jangan gengsi karena Musik tradisionalnya seperti ini itu saya Ikut modern Sayangilah Paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga dan merawat itu Semakin lama kalau jika kita tidak merawat dan tidak menestarikan maka Sedikit 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 lama-lama jadi Bukit, maksudnya bakalan hilang Betul sekali Oke ngomong-ngomong sama Nah ini Be, ada yang menarik Tapi Untuk membahas yang lebih menarik ini Saya yakin pemirsa dirumah penasaran Nanti kita kembali lagi Tetap kongkrongin kami di GetMorning Kita akan kembali sesaat lagi Untuk menyampaikan informasi Unik, menarik Hanya di GetMorning Oke Be, tunggu Kami Gantungan dan Asli Provinsi Nusantara Marah Mengucapkan selamat atas penggudarannya GetTV TV streaming pertama di NTV GetTV Inspirasi Tersama Dengan cara berbeda Sembut hari Dengan semangatmu Buka jendela Dapatkan informasi Kompon kami Contohnya Kompon kami Tempat yang masih bisa Kompon kami Saya Kolonel Infantri Farid Maroum Komandan Korem 162 Wirabakti di Nusa Tenggara Barat. Saya bersama seluruh warga KORM 162 Bira Bakti mengucapkan selamat atas hadirnya GET TV, televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara Barat. Semoga GET TV semakin sukses dan inspiratif. GET TV, inspirasi bersama! Inspirasi ku kreatif dan sangat inovasi memberi satu merasa baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irnadi Kusuma, Kepala Biro Humas dan Protokol SEDDA Provinsi NTB menyampaikan ucapan selamat atas mengudaranya GET TV, TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. GET TV, inspirasi bersama! Menjadi sumber inspirasi ku kreatif dan sangat inovasi memberi... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Seiful Ahkam, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombor Barat mengucapkan selamat atas mengudaranya GET TV Media. TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. GET TV Media, inspirasi bersama! Menjadi sumber inspirasi ku kreatif dan sangat inovasi memberi satu merasa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali lagi bersama kami berdua dan pembawa acara yang paling heboh di GET MORNING! Ya, ada rokan kita juga di sana. Oke. Ya, kali ini kita akan lanjutkan dari pembicaraan-pembicaraan kita tadi sebelumnya karena memang sangat banyak yang akan terkenalkan untuk saat ini. Termasuk kewisata tadi itu. Kalau kita membahas wisata kayaknya tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tidak bakalan habis-habis, apalagi di Lombok. Hari tujuh keturunan maksudnya kayak gimana nih, Kam? Jadinya dari tujuh hari lagi tujuh keturunan. Ya, tujuh-tujuh aja ya? Ya, yang penting tujuh-tujuan. Tujuh-tujuan aja. Dan bagaimana setelah itu, bagaimana setelah itu. Sisi yang mana dulu? Sedihkah? Soalnya kalau saya bawaannya sedih itu pengen nangis terus. Ah iya, yang mana-mana aja lah. Yang mana aja biar saya dengerin. Bebeh duluan. Saya jadi pendengar setia dah dulu. Saya kaya yang bertanya. Ya udah, saya balik nanya kalau gitu. Saya balik ke Sabibor. Apa pengalaman menarik yang pernah Bebeh temukan waktu berwisata ke Pulau Lombok? Oh, saya banyak banget sebenarnya. Mari saya kerenjani. Saya kerenjani dan saat itu ada badai. Saat itu ada badai, yang semula di puncaknya itu rame banget, tapi akhirnya hanya berlima belas ya di sana. Karena memang saat itu sampai, deh dingin banget lah pokoknya. Baju kita basah. Tapi alamnya kebanggaan. Teman teman berapa ke Rinjani? Nah ini buat pemirsa, jadi mungkin pemirsa harus diinformasikan ini Bebeh. Misalnya kalau ke Rinjani butuh persiapan apa, kemudian biar nanti mereka siap-siap juga begitu. Ya untuk saat ini, untuk saat ini lagi ditutup, lagi ditutup. Karena musim hujan. Karena musim hujan, karena cuaca tidak menentu di sana. Saya juga punya pengalaman menarik beberapa hari yang lalu Beh. Waktu salah satu tempat kewisata, sebenarnya wisata ini indah, elegan sekali ya di Tiu Keleb namanya. Di Lombok Utara. Jadinya sekedar saran untuk kalian para traveler, jadinya sebelum berangkat kewisata tentukan arah tujuan dulu. Kemudian persiapkan segala halnya. Dan yang paling penting itu lihat keadaan kondisi cuaca. Jadinya waktu bagi kalian yang ingin berlibur ke air terjun khususnya ya. Jadinya kalau mau ke air terjun, hindari kalau bisa musim hujan. Jadinya kalau musim hujan biasanya berlabur airnya. Belabur. 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 Aku udah tersebut searah airnya. Contoh. Belabur. Gak tuh bisa. Contoh. Oh contoh bisa. Gak ngerti namanya. Belabur. 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 Sekolah balik. Belabur ya. Jadinya kemarin beberapa waktu lalu beberapa hari yang lalu hari minggu itu. Ketika saya sama teman-teman itu pergi ke air terjun itu ya Beh ya. Awalnya kita elegan mandi hujan besar. Hujan besar. Hujan besar. Hujan besar. Ini juga kali itu. Iya hujan besar terus airnya dia belabur. 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 Ini tersebut dan belabur. Ya jadinya airnya belabur tiba-tiba jadi hitam. Terus air yang tadinya sampai tumit sampai sini coba dia Beh. Suar biasa jadinya itu pengalaman ya. Pengalaman jadinya buat kalian kemana pun kalian mau pergi ke tempat wisata biar nanti siapkan semuanya dulu. Ya. Kalau bisa juga harus sama pendamping. Pendamping. Sekiranya yang teman-teman yang sudah tahu di area sana. Betul. Jadinya karena tapi untuk saran kita untuk bulan-bulan ini musim hujan yang memang tidak menentu. Tetap pergi ke daerah wisata akan tetapi yang bisa dijangkau. Jangan musim hujan pergi ke Rinjani misalnya. Tersesat kelinginan. Betul. Dalam arti buat teman-teman buat saran buat teman-teman semua. Kalaupun memang sekarang ingin liburan. Ya mungkin jangan ke tempat-tempat yang sedikit yang agak apa ya. Kayak air terjun, kayak tempat-tempat pemandian, ya kalau kolam tetap aja gak apa-apa. Tapi dalam arti kayak yang langsung terjun langsung ke alam. Karena bagaimanapun kita tidak bisa prediksi air itu gitu. Betul. Air atau hujan atau apa istilahnya air bah lah istilahnya kan. Kita gak tahu karena sekarang ini musim-musim yang sangat tidak menentu buat teman-teman. Betul sekali. Nah ketika nanti musim-musim yang baik itu ya ketika memang sudah lagi bulan-bulan menaret. April, Mei itu udah. Udah jani. Ya itu udah. Sebenarnya tempat wisata banyak yang memang indah sebenarnya itu. Betul. Nah lebih-lebih di tempat wisata yang satu ini dia lagi didongkrak. Jadi ya dia lagi didongkrak untuk wisata cake mandalika. Tahu cake mandalika gak? Cake mandalika. Ya. Tau lah. Apa? Cake mandalika. Kan jangan saya gak tahu. Itu nanti di daerah Lombok Tengah pemirsa. Cake mandalika itu kawasan ekonomi khusus di Lombok Tengah. Nanti akan ada foto GP di sana. Uuuuh. 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 karena memang itu mencerpinkan tentang NTB sebenarnya banyak hal-hal menarik sebenarnya yang ada di NTB itu teman-teman buat teman-teman yang ada di Jawa dan sekitarnya yang nonton channel streaming kami jangan lupa-jangan lupa datang ke Lombok betul iya jadinya ada juga saya punya keluarga di Medan di Sumatera Utara itu dia buat mengunjungi senggigi itu jadi cita-cita sampai sekarang belum terjamaah dia kan biasanya searching di Google dia di TV kalau gimana indahnya Lombok nah jadinya sampai waktu suatu saat waktu saya pergi ke sana itu Kak saya punya cita-cita pengen kelombok itu jadi cita-cita bro itu cita Iya saking luar biasanya lombok jadinya apalagi itu coba cewek cewek Oh sabar aduh iya cewek cewek itu adik saya minta restu dulu sama kakaknya kalau saya enggak izinkan ya enggak ada adiknya juga be ada adik saya masih kecil kecil masih kecil ya jadinya kalau di senggigi apa makanan khas dia jadi di semua tempat wisata itu punya ciri-ciri khas tertentu be pernah ke senggigi be kan rumah saya di Ampenan pak eh deket-deket berapa hari menuju senggigi dari Ampenan ke senggigi menit Pak berapa menit Oh deket kalau kita beranjak dari misalnya Kota Mataram ke Ampenan ke senggigi apa hal-hal menarik bisa kita dapatkan itu di sana luar biasa sebenarnya teman-teman semua sebelum kita sampai di senggigi sebelum kita sampai di senggigi saja kita udah di ditampilkan wisata-wisata yang sangat banyak sebenarnya karena kenapa eh sebelum kita sendiri gitu itu lewatin pantai-pantai kayak batu layar terus Ampenan dilewatin Ampenan dilewatin Maksudnya kita banyak lewatin-lewatin tempat-tempat dan banyak tempat oleh-oleh juga disana gitu kalau misalnya di Ampenan kita berawal dari Ampenan Ampenan merupakan kota tua-kota tua-kota tua yang bagaimana sebagai tempat sentral perdagangan dulu di di NTB ini di kita lolos ke batu layar di batu layar ada apa di batu layar ada makam ada makam pahlawan kemudian kita menuju daerah senggigi di daerah senggigi ini weh disana ada pasar seni jadinya semua kerajinan khas Lombok pantainya juga bagus dari ujungnya akan membanjakan mata kita sambil makan jagung bakar mau diserut mau digigit gitu tapi nyelit digigit gitu ya apalagi buat Bang Ari kita yang sering mancing juga di Pantai Ampenan tapi kles pancingnya kles atau dia yang dibawa sama pancingnya enggak enggak maaf batang udah kayak tangki yang itu enggak tapi thank you Oh ya ngomong-ngomong maslah pahlawan yang tadi seperti sini selamat buat tuan guru Haji yang sudah digelak lah disahkan sebagai pahlawan nasional selamat kita harus patut berbangga menjadi masyarakat Nusa Tenggara Barat, berarti beliau ini satu-satunya pahlawan nasional yang ada di Nusa Tenggara Barat, pertama, the first hero, oh bukan, iya the first pahlawan ya, itu yang kayak superman, itu pahlawan gak, itu pahlawan di dalam dunia maya, kalau pahlawanmu siapa? saya kalau saya pahlawan tanpa tanda jasa, guru, guru dan orang tua saya, bapakku pahlawanku, kalau gak ada bapak gak jadi saya di dunia ini, siap, gimana mau dibuat, dikira buat pakai tepung apa, teplek-teplek langsung jadi, kembali ke Senggigi, di Senggigi juga banyak tempat-tempat wisata dengan ciri khas kulinernya masing-masing, nah di Get, di Get TV tentunya ada satu program yang akan membahas bagaimana kemudian makanan-makanan khas yang bernama Get Halal Food ya, jadi nantinya dia akan membahas bagaimana kemudian kuliner-kuliner menarik yang ada di wisata, di kota, yang ada di Senggigi benar banget, nanti di Get, teman-teman di Get itu bakalan mengajak teman-teman pemirsa semua yang ada di mana saja itu, untuk memberitahu bahwa di Senggigi itu ada apa aja, bukan di Senggigi aja, tapi di seluruh, mungkin di seluruh, misata negara-barat mungkin, mungkin yang hobi-hobi makan kayaknya ini, kursenternya hobi makan ini, cicip-cicip, enak, 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 saya juga bisa, enak nah disana ada juga pasar seni seperti yang saya bilang tadi, pasar seni itu dia menjual segala bentuk kerajinan, aksesoris, hasil-hasil karya seni masyarakat Nusa Tenggara Barat yang khas, khas Nusa Tenggara Barat yang khas ya ya jadinya di pasar seni itu, disana banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dijual, baju, kemudian kerajinan buah tangan cuklik 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 itu waktu kecil itu main cuklik main cuklik aku, saya patok lilin jawanya patok lilin itu cuklik ya pernah kecil juga be? enggak pernah kayaknya harus lalat kayak gini jadi ya pemirsa, bebek ini dari lahir, baru dia keceplus ya, langsung dia berenokan baru keceplus ini udah semetan lari-larian gak jelas antara siapa dan baru si bang itu lahir pake pompong tempat di lampu waktu saya lahir pake dilahbekam karena dengerin dilahbekam saya lahirnya atau didak loh pak, keluar sendiri gitu atau didak pak aduh gak bisa saya bayangin sih dak terus saya bilang stop ibu bida, saya mau keluar bukan muhrim ibu bida kalau lahir, biasanya kalau katanya bapak petua saya ada bang cuma ade namanya yang membedakan orang lahir melong ustad ustad cuma ade jadinya yang membedakan orang lahir melong sama orang lahir sipit itu karena apa? gak tau gara-gara lambu katanya kalau kita dilahirkan di lampu yang kerang, sipit hidatnya katanya bapak terus kalau kita dilahirkan gelap gulita hitam kita katanya mana potong gitu loh kecil lambu kecil luar biasa memang peramal satu itu ya mau masa depan ya oke lanjut lanjut ya disana diseginya juga ada apa lagi bapak ya disana juga disana ada kelajinan-kelajinan yang dibawa juga dari menyumulak dibawa kesana juga itu kelajinan-kelajinan apa namanya itu? itu namanya kelajinan apa? gerabah terima kasih buat mbak yang lewat ya mbak makasih mbak saya mau sebut tadi sebenarnya gerabah iya kalau bukannya itu namanya gerabah untuk makan selesai kita ambil padi begabah itu begabah itu begabah itu begabah itu begabah 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 eh terus kita lanjut ini kita gak lurusin tadi kita gak lurus sana ajak mari ya sponsornya banyak banget ya masalah kuliner lagi masalah kuliner lagi marah kita nanti itu mbak ya masalah kuliner di disenggigi juga sana tuh yang paling saya suka disenggigi itu apa di atas di atas penaikan panjakan di atas juran saya suka disana itu ada jagung bakar jagung bakar enak banget disana langsung duduk tempat langsung apa namanya view pantai view pantainya pada malam hari pada sore hari lihat sunset 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 ya kita lihat sana terus kalau kita masuk di area singgigi itu banyak makanan tradisional ada sate bulayak ada santai rembiga disana ada pelecing ada pelecing kangkyung kangkyung ada rujak ada apa lagi makanya sebenarnya besok buat temen-temen yang penasaran bagaimana rupanya kita terjun langsung tetap kepoin di get tv karena banyak program-program yang ditampilkan di get tv itu yang sangat menginspiratif buat temen-temen semua pemirsa bisa bayangin misalnya kesenggigi itu duduk baru dateng duduk di atas pantai bisa dikatakan karena dia kawasannya yang tinggi di atas bukit ya terus dibawahnya pantai sambil makan jagung apalagi sama bebe bukan bebe yang ini ya sama bebe gitu kan sama bebe berdua saling suapin aduh gimana romantisnya meh luar biasa tapi kalau saya paling seneng apa bebe paling seneng itu sate bulayak 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 ya bukan buaya bulayak banyak yang salah baca tuh sate bulayak bukan sate bulayak ya sebenarnya satenya itu ya seperti sate sapi kambing ayam cuman yang disebut bulayak itu itu ada jenis lontongnya sebenarnya itu lontong itu yang dikemas secara beda daripada lontong-lontong yang lain bukan terlontong sate bulayak ini merupakan nah itu yang disebut dengan bulayak tradisional makanan khas tradisional lombok pusatnya itu dibuat di narmada ya ya jadinya bukan kita gak perlu jauh-jauh ke wilayah narmada di senggigi juga ada sate bulayak udah lu pernah makan sate bulayak sama siapa bebe? sama temen udah sedih lagi sedih lagi udah jangan sedih dan juga apa ya itu yang dikatakan bulayak sebenarnya yang lontongnya itu sebenarnya dan bumbunya dibuat secara beda dan harganya gak mahal-mahal amat terjangkau ya buat temen-temen semua yang penasaran dengan rasa detail-detailnya dari ujung sampai ujung terus dari ketika buka lontongnya bulayaknya itu dicelup-celupin keraginya terus di 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 kasihan ibu ya dimakam pelan-pelan dicicip dicocok dimasukin mulut aduh dan masih ketika lagi di iklan dululah kalau gitu kan udah mau ada iklan ini luar ini iya jadinya gak bisa kebayang buat pemirsa yang mau tau seperti apa lombok seperti apa nantinya makanan khas dan semua wisata-wisata tempat belanja-belanja lainnya apalagi belanja yuk nanti-nanti kita bahas tentang program-program tersebut kita akan iklan dulu di Get Morning bismillahirrahmanirrahim saya Lalu Herdan Kabakumas Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat GetTV Inspirasi Bersama 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 ların Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Saprinadi, Kabak Kumas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara Mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV TV streaming pertama di NTB GetTV, inspirasi bersama Memberi satu duasa baru GetTV, you're my inspiration Selamat pagi Indonesia, GetTV, inspirasi bersama Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela, dapatkan informasi Oke kembali lagi bersama kami berdua orang yang Kece Badal Di GetMorning Biar semangat pagi Semangat pagi Soalnya ini saya siap-siap sekarang dari sini mau belanja Belanja Udah tanggal muda ya sekarang? Emang tau tempat-tempat belanja Jangan salah Jangan salah Di Lombok ini apa yang anda mau cari itu selalu ada Nah salah satunya di GetTV itu menyuguhkan salah satu program yang sangat unik dan juga menggugah ya Ada namanya Belanjayu Belanja Jadinya pemirsa Ini buat para mbak-mbak Buat para ibu-ibu Bapak-bapak Bapak biasanya Biasa kalau ibu-ibu belanja tuh Emang bagus banget Oh ibu gila Gimana gitu ya Oh iya gitu Tuh jadi telan gak unggul Terus bapaknya jadi satpam Jadi satpam Satpam tapi ambil Bapak kantong Aduh semuanya diambil ini Aduh periksa kantong Sampai mana uang yang berapa gitu Makanya Kalau belanja itu buat temen-temen Bapak-bapak ini buat para pemuda-pemuda yang sama pacarnya itu Jangan jalan sama pacar kita yang agak sedikit anu Kenapa sakit Sakit mata kita Mata kita yang bikin sakit itu apa beh? Mata pencarian Mata pencarian Mata pencarian Mata pencarian Makanya disini Nanti di get Di belanja yuk itu buat temen-temen semua Diberitahukan bahwa Tempat-tempat wisata Atau tempat-tempat pembelanjaan yang memang Menyuguhkan tempat-tempat yang sekiranya Bisa recommended buat temen-temen semua Murah Kemudian Tentunya berkualitas Berkualitas Menarik dan unik Unik Di belanjayu itu juga Nanti buat para ibu-ibu nanti Bagaimana kemudian Kita akan diajak untuk Mengunjungi tempatnya secara langsung Misalnya Bebeh mau beli apa? Salah satu misalnya dari oleh-oleh khas Lombok Saya pengen beli songket Ya jadinya misalnya songket Kita langsung datang ke tempat Pembuatan songket Lebih murah berarti ya? Lebih murah Dan kita bisa langsung diajarkan Gimana kemudian proses untuk membuat Songket itu sendiri Nah jadinya di program belanjayu itu Akan membahas dari awal detail Misalnya dari proses jadi Kemudian proses bagaimana kemudian Pembuatannya sampai proses jadinya dan juga harganya Sampai kalau dikasih tahu buat teman-teman semua Sampai sedetail-detailnya Sejak kapan berdirinya Sejak kapan udah sampai mana Sejarahnya Sejarahnya Teman-teman akan diberitahukan bahwa Bukan hanya sekitar belanja saja Banyak yang akan dijelaskan Bebeh biasanya belanja tanggal berapa? Gak pernah belanja Gak pernah belanja Guntang Guntang Guntangmu belum bisa bayar ini Oh sabar Nanti ya Di belakang Ben Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kita tidak boleh seperti itu Oh ya Akhir 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 Ini buat kita ini Nanti juga Astagfirullahaladzim Ya jadinya Ada satu program yang Bisa Menstimulus teman-teman Itu namanya ada program religi ya Ada program baru namanya Inspirasi Islam Nah di program inspirasi Islam ini Akan membahas Bagaimana Isu-isu terhangat Pembahasan-pembahasan terhangat Yang Bagaimana kita ya Benar Menjadi pembicaraan Banyak orang Yang akan dikupas Oleh pakar tertentu Yaitu ustaz-ustaz Bapak-bapak Guru Yang kelas Bagaimana kemudian Yang menjadi inspirasi tentunya Makanya dinamakan Inspirasi Islam Dan bagaimana juga kita bisa menyikapi sesuatu Gitu Dan juga Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita Disana Banyak Disana Mungkin nanti Kita disana tuh bisa Ber Apa ya Interaksi mungkin Atau seperti Kita bisa Mengetahui sebenarnya Ini sebenarnya boleh atau enggak ya Ini boleh atau enggak Nanti kita jelaskan disana Permasalah-permasalahan yang sering Tentunya Berdasarkan Kaedah-kaedah yang ada di Islam Ya jadinya Bapak-bapak tonggurunya nanti yang akan menjelaskan Bagaimana kemudian Ini yang sesuai Ini yang tidak Dan tentunya Itu akan dikemas secara menarik Secara unik Di dalam program inspirasi Islam Dengan Konsep Konsep Masa kini Benar Hanya di GTP Betul sekali Banyak program-program sana itu Terus Disini juga saya dengar-dengar itu Bagaimana tentang Warisan Iya Warisan Berbicara tentang Warisan Berbicara tentang warisan Bebe punya warisan Mana yang kemarin itu Bebe Wah Ini saling bahas waktu itu terus Perlu-perlu dibahas ini Sudah Saya warisan itu pancing Pancing Aduh Itu dari si Yang sebelumnya Itu dari si pancing Ya di program GTP ini Bebe Jadinya di program warisan itu Akan membahas Nanti bagaimana kemudian Warisan-warisan Dari Sejarah Sejarah Tentunya Misalnya Tempat tinggalnya Bebe Ampenan Benar Itu termasuk menjadi salah satu kategori menjadi warisan benda Apa yang punya nilai sejarah Benar Ya jadinya buat pemirsa tentu mungkin yang ada di pulau Lombok yang mungkin melihat ingin mengetahui bagaimana kemudian warisan kota tua Ampenan bisa di kunjungi di kanal youtube kami di get media channel warisan kota tua Ampenan Benar Ya di sana juga dibahas bagaimana kemudian sejarah kemudian warisan-warisan yang tak disangka-sangka Luar biasa Betul Itu hanya di warisan GTP Terus Program yang paling saya suka itu adalah Dari Pelosok Itu bisa memotivasi buat teman-teman semua di gang Itu Dari Pelosok itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Dari Pelosok? Apakah orang-orang pinggiran? Mungkin anda sendiri yang menjelaskan Ya jadinya Dari Pelosok itu pemirsa Jadinya akan mengangkat kisah-kisah inspiratif bagi tokoh-tokoh figur, pejuang Bagaimana kisah inspiratif dari Pelosok Kemarin ada Dari Pelosok teman-teman dari tim dari GTP sudah turun ke beberapa tempat Salah satunya kemarin di Telugok Ya di Telugok itu merupakan Telugok itu merupakan salah satu tempat terpencil yang ada di wilayah Lembar Itu di wilayah Kabupaten Lombok Barat Di sana Be Kalau Bebeh lihat gimana proses sekolahnya anak-anak itu Itu kalau nggak menggunakan perahu jadinya Di tempat mereka tinggal dari Pelosok ini ada satu pulau Nah di satu pulau itu mereka tinggal tidak ada jalan penghubung untuk menuju ke sana Hanya perahu Be Jadinya mereka anak-anak di sana untuk sekolah dari pagi sampai pulang itu harus menggunakan perahu Daripada jauh-jauh Jadinya dari Pelosok ini membahas bagaimana kemudian Bagaimana motivasi teman-teman yang ada di sana untuk berjuang Bagaimana kemauan dari teman-teman yang ada di sana Sekolah, pendidikan, itu kemarin dikupas dari Pelosok Kalau penasaran bisa dilihat videonya di kanal YouTube kita Dari Pelosok ya, Teluk Gok namanya Ya itu luar biasa inspiratif sekali untuk bagaimana potret perjuangan pendidikan tentunya ya Betul sekali Di sana juga bagaimana kita bisa berpikir bahwa Apa istilahnya ya Kita Kita masih beruntung Kita masih beruntung Sedangkan motivasi teman-teman yang ada di sana itu sangat besar Sehingga mereka bisa ingin Bukan hanya sekedar mungkin pendidikan saja Bukan pendidikan saja mungkin Mereka juga bagaimana bisa ingin menghidupi tentang keluarganya Dengan keadaan seperti itu Banyak hal yang memang sebenarnya Menjadi motivasi buat kita Menjadi kritikan buat kita Dan itu Sebagai Sebagai sebuah masukan buat kita Banyak program-program gate yang memang Inspiratif Terbaru Dan juga Original Original Iya betul Dibahas Dengan cara konsep-konsep yang menarik Ya Dan juga Misalnya di Kota Matarang Di Kota Matarang Dia juga punya program namanya Kota Kita Kota Kita Nah di Kota Matarang itu membahas bagaimana kemudian Keadaan Kota Kita yang sebenarnya Tadinya dari segi infrastruktur Kemudian penataan jalan Halte segala macamnya Bagaimana kemudian Apa yang terjadi Apa yang sebenarnya Ada dibalik Kota Kita Begitu Misalnya seperti Jakarta Gak menutup kemungkinan Besok Kota Matarang Juga akan menjadi Ibu Kota Besar Seperti Jakarta juga Jadinya Bagaimana kemudian Peran-peran pemerintah Kita dibutuhkan Dari SKPD terkait Untuk membahas Apa kemudian Permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Kita Benar Kita melihat mungkin Di Kota Kita itu Kita melihat dari Sudut pandang yang lain Teman-teman Memberikan Kita menyajikan Pandangan yang Sudut pandang yang lain Tentang Kota Kita sebenarnya Ya Kalau saya tanya Bebe sendiri Dari Kota Matarang Kota Kita juga Ya Kota Kita Kota Kita semua Apa kemudian yang menjadi Problema terhadap Kota Matarang Satu saja Mungkin Mungkin sekarang sudah mulai sering macet Sekarang Sudah mulai ada Pemacetan-pemacetan ringan Yang dulu sebenarnya Kita bisa ngejos Sering ngejos Disini kesana Kesana kesini kesini kesitu Sekarang sudah kesini kesana Kesini kesana Kesini kesana kesini ya Ya Itu ganteng pak Sekarang sudah mulai macet Ya apalagi di Salah satu ruas jalan utama Yang ada di jalan pejanggi ini Bebe Pulang-pulang sekolah Misalnya kan Waktu pulang sekolah itu Macetnya minta ampun Ya Jadinya Macetnya itu Bisa dikatakan Waktu pulang sekolah Total habis Apalagi jam 12 itu Bebe Belum Orang pulang sekolah Orang pulang kantor Orang mau jemput Anak, istri Bapak, ibu, nenek, kakek Jemput mantan Ya Sangit Iya Jadinya Itu Macetnya minta ampun Dan nanti Bagaimana kemudian dibahas oleh Program kota kita itu Untuk menyuguhkan Sebenarnya ini permasalahan kota Dan Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Biar bisa Meminimalisir Keadaan-keadaan Yang sebenarnya terjadi di kota kita Benar Jadi kita memberikan sudut pandang yang lain tentang kota kita Mungkin besok bukan kota kita di Mataram saja Mungkin kita balik ke Lomba Tengah Iya Lomba Timur Bahkan Pokoknya kita memberikan suguhan Buat teman-teman semua Secara Amat terperinci dan berbeda Iya Jadinya Kalau pemirsa Nanti Kita dari tadi sudah membahas Bagaimana kemudian Wisata Kemudian berita-berita terhangat yang lagi Terhangat-hangatnya dibicarakan ya Seperti Razia tadi Kemudian Bagaimana kemudian Program-program yang disuguhkan dari Get Media TV ya Get Media Channel Get TV Untuk seperti belanja Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pokoknya gitu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa luar biasa jadinya jangkauan itu tidak terbatas jadinya di episode selanjutnya waktu sudah tidak memungkinkan lagi kita akan membahas tema-tema yang menarik unik jadinya kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa di rumah yang sudah menemani kita di gate morning tetap bawa semangat-semangat pagi anda untuk mengisi buat peluang anda serius serius pemirsa kami segera gak cocok kalau serius emang kita gak cocok gak cocok jadinya tetap stay di gate morning tentunya untuk mendapatkan informasi teraktual tetap yang akan menemani semangat pagi anda semangat pagi kita pagi-pagi yang ngantuk-ngantuk tetap ya ini kami saya Bubut saya Bebeh dan mewakili kelur yang bertugas mengucapkan pamit untuk diri sampai jumpa dan see you selamat menikmati tadaa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih